Oke ini aku mau nyayur kacang panjang aku petikin dulu ya teman-teman Oke ini aku pakai bawang berambang bawangnya satu bawang merahnya empat ini cabainya dan ini kacang panjangnya ini belum aku cuci nah di kantor saya teman-teman jangan lupa subscribe inilah kalau mau temen kacang panjang tuh segini-segini nanti pokoknya lihat bagaimana aku memasaknya Oke ini aku udah rajang-rajang bawang merah bawang putih lalu cabai udah aku rajang-rajang Terus aku udah nyiapin minyaknya lalu aku udah cuci sayur kacang panjangnya kita tinggal cuci masak Ayo kita taruh bawang merah bawang putihnya teman-teman kita masukkan sayur kacangnya ke dalam wajan kita kasih air Alhamdulillah kita tunggu sampai matang lalu ini aku mau kasih garam menyedap reiko lalu gula Oke Oke ini gula ini reiko lalu udah garam udah masukin tinggal ditunggu matang lalu kita cicipin kalau aku masak kayak gitu ya simpel pokoknya karena udah tahu kira-kira aja garamnya sesuai selera rasanya bagaimana kalau yang belum bisa masak jadi ya sedikit-sedikit dulu garam reikonya biar enggak kehasinan atau kemanisan ya teman-teman Hai nah ini begini aku mau gula pasir aku habis mau ambil dikukas dulu ini gula pasirnya sini eh ini gula pasirnya kita tuang ke dalam oke teman-teman ini udah udah aku taruh gula pasirnya tadi ditopres dan ini sayur kacangnya nanti aku cicip dan ini piring kotorku dan ini tadi aku bikin meja ya teman-teman jangan lupa subscribe like and comment pokoknya ini ditunggu sampai matang kalau udah matang ya udah kalau aku tuh kalau masak pakai air ya teman-teman mungkin yang lain pakai minyak tanpa air mungkin airnya sedikit kalau aku airnya emang harus banyak biar iseng go ngokop nek uang jawab gue semenara serot ngoleh madang Oke jangan lupa subscribe like and comment saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh